Korean Aerospace Industries atau KAI telah mengalami pukulan berat ketika Amerika Serikat tiba-tiba mengintervensi proyek KF-21 yang melibatkan Korea Selatan dan juga Indonesia. Intervensi ini menyebabkan larangan transfer teknologi ke Indonesia, padahal sebelumnya kedua negara telah menyepakati hal tersebut. Larangan ini bukan hanya merusak kesepakatan yang sudah terjalin, tetapi juga menimbulkan ketegangan dalam proyek pengembangan jet tempur tersebut. Amerika Serikat dengan keegoisannya telah membuat proses transfer teknologi yang seharusnya lancar menjadi rumit. Menimbulkan kekecewaan yang besar dari pihak Indonesia dan mengancam kelangsungan kerjasama. Akibat dari intervensi ini, Indonesia menonda pembayaran Iran proyek KF-21 dan memaksa Korsail untuk menegosiasikan ulang jumlah Iran yang harus dibayar. Indonesia merasa bahwa transfer teknologi yang diterima jauh dari yang diharapkan, terutama karena teknologi inti pesawat belum sepenuhnya disampaikan. Kondisi ini membuat hubungan antara Indonesia dan Korsail dalam proyek tersebut menjadi tegang, dengan kedua negara terlibat dalam diskusi yang berlangsung lebih dari setahun untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih adil bagi Indonesia. Setelah negosiasi yang panjang, Korea Selatan akhirnya setuju untuk memulai jumlah Iran yang harus dibayar oleh Indonesia dalam proyek KF-21. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan penurunan peluma transfer teknologi yang diterima oleh Indonesia. Meskipun kesepakatan ini berhasil dicapai, kerugian akibat interkensi Amerika Serikat tetap dirasakan oleh kedua belah pihak. Korea Selatan harus menanggung beban finansial yang lebih besar, sementara Indonesia merasa bahwa peluang untuk mendapatkan teknologi inti telah terhalang oleh kepentingan Amerika Serikat. Namun, tak lama setelah pengurangan Iran disetujui Korea Selatan, Indonesia segera menjalin karyasama baru dengan Turki dalam pengembangan alutsista di berbagai sektor. Kerjasama ini mencukup proyek-proyek besar seperti kemungkinan bergabung dalam proyek jet tempurkan, generasi kelima, pengembangan drone, rudal permukaan-kepermukaan, rudal pertahanan udara, sosial sitem senjata kemaritiman. Kerjasama ini tidak hanya memberikan keuntungan strategi sebagai Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mencari mitra yang lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tekanan dari Amerika Serikat. Langkah Indonesia untuk bekerjasama dengan Turki telah membawa dampak besar bagi Korea Selatan. Korea Selatan mulai merenungi bahwa seharusnya, Semua manfaat dari kerjasama ini bisa mereka yang mendapatkannya jika Amerika Serikat tidak mengintervensi proyek F-21 dan jika pihak mereka juga serius dalam travel teknologi kapal selam Changbogo. Keegoisan Amerika Serikat dalam mempertahankan dominasinya di pasar teknologi pertahanan global telah merugikan Korea Selatan secara tidak langsung yang pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia dan mengembangkan proyek bersama dengan skala yang lebih besar. Kekutusan Indonesia untuk merangkul Turki sebagai mitra baru dalam pengembangan alutsista menunjukkan bagaimana negara tersebut beradaptasi dengan situasi yang berubah. Jadi, dengan atau tanpa korcel Indonesia akan tetap melanjutkan modernisasi alutsistanya dan dengan mitra baru yang lebih fleksibel dan juga lebih berkomitmen Indonesia menjamin bahwa pengembangan alutsista masa depan mereka bisa berjalan. Nah, bagaimana menurut kalian?